Agak banyak dikit Oke, selamat menikmati Hai, kita mau lagi di The Stories of Suha Sintia Hari ini saya ingin cerita tentang pengalaman kami Kemarin setelah melahirkan Pengalaman yang menjadikan pelajaran hidup luar biasa untuk kami berdua Yaitu pada saat anak-anak harus menjalani masa perawatan di ruangan hijau Itu menurut kami memang wow Satu pengalaman yang luar biasa Untuk para orang tua yang memang mau tidak mau Harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya harus berjuang Melalui masa-masa itu, yaitu perawatan di ruangan hijau Kenapa anak-anak kami sempat dirawat di ruangan hijau Mungkin kemarin sudah pernah beberapa pemberitaan sudah ada Bahwa saya lahir dengan kondisi preeklamsi Lahirnya sangat lumayan maju dari tanggal perkiraan Kurang lebih 3-4 minggu Tapi alhamdulillah bahwa dokter Ivan sini mengambil satu keputusan yang tepat Karena preeklamsi itu Saya ulang sekali lagi cerita bahwa itu seperti momok yang sangat menakutkan Seperti bom waktu untuk kondisi ibu hamil Jadi memang harus diambil satu tindakan yang cepat Dilahirkan, bila tidak itu membahayakan untuk ibu dan anaknya Seperti itu Jadi ya walaupun memang kondisinya akhirnya jadi maju Tapi saya sangat bersyukur bahwa keputusan dilahirkan lebih awal itu adalah keputusan yang tepat pada saat itu Jadi karena lebih awal status anak-anak kami menjadi bayi prematur Nah prematuritas itu yang sehingga membuat kondisi anak-anak kami Pastinya ada beberapa organ yang mungkin belum siap Belum matang karena waktu lahirnya maju Seperti itu Ya contohnya seperti paru-paru Saya ingat sekali waktu menjelang lahiran itu Terutama Bima ya Itu Bima sempat di apa Suntik apa Pematangan paru-paru Kondisinya karena memang dari Kondisi kehamilan trimester ketiga itu Kami mengontali kondisi Bima Bima barat-baratnya lebih kecil daripada Tatiana Oke setelah proses lahiran Saya ingat banget sempat Saya tidak langsung bisa bertemu sama anak-anak Itu hari kedua melahirkan Setelah melahirkan saya baru ketemu sama anak-anak lagi Setelah di ruangan operasi pada saat cesar itu Saya cuman lihat sekilas kemudian mereka ternyata langsung dibawa ke ruangan micu Yang mondar-mandir pada saat itu adalah Mas Surya Mau lihat anak-anak Tunggal Dari kemarin Dari ruangan 12 Sekarang ketemu Dua kali Saya mungkin pertimbangan dokter adalah Saya memperlukan waktu juga untuk masa recovery Saya perlu operasi cesar Tapi saya protes Saya mau ketemu anak saya Sudah jadinya pas hari kedua saya baru bisa ketemu sama anak-anak Saya ingat banget Waktu mau buka pintu ruangan micu itu Sudah bertekad, sudah niat Harus kuat Harus kuat Kuat dalam tekadnya tidak boleh nangis Sudah pas masuk Lihat ada kejadian lucu sebenarnya Jadi waktu pas masuk saya lihat bayi pertama saya Di situ saya sudah langsung mewek Langsung nangis Sayang dia Maafkan mama ya Bima Karena saya lihat waktu itu Selimutnya warna Kayaknya warna biru ya Waktu itu saya lihat Sehingga saya Menyangka itu adalah Bima Sudah ternyata Setelah saya ngomong Di situ berdoa Saya mau pindah ke bayi kedua Pas bayi kedua Saya lihat Ternyata yang bayi kedua Jauh lebih kecil daripada bayi pertama Dan di situ saya baru sadar Bahwa yang tadi saya ngomong Saya pikir Bima Itu adalah Tatiana Pas saya lihat Bima Wah itu Ingat banget ya Angisan saya Itu benar-benar langsung yang Emosi saya Tidak bisa dibendung lagi Karena dari bayi pertama Yang terlalu itu Tatiana Dia hanya memakai Selang Membantu nafas Kemudian saya lihat Bima Di inkubator Kemudian ada selang nafas Dan Ada selang-selang lainnya Itu Aduh Saya benar-benar yang Sedikit nangis kejar Tapi apas itu langsung Kontrol Emosi saya sendiri Bahwa saya harus kuat untuk anak-anak Berdoa Kemudian ajak ngobrol Bima Pertama kali ketemu Mungkin kalau yang Kalau Instagram saya Pernah ingat Saya pernah posting foto Tangan anak-anak Megang tangan saya Itu pertama kali Saya ketemu sama mereka Tidak berani Tidak mau Mengupload foto Anak-anak Semasa di micu Itu pilihan saya Karena Bukan apa-apa Saya sendiri pun Tidak tegak melihat Kondisi anak-anak saya Pada saat itu Jadi saya Menyimpan saja foto-foto Itu pada saat itu Karena kondisi Emosi saya pun Belum stabil Itu pertemuan Pertama saya Sama anak-anak Di hari kedua Setelah melahirkan Setelahnya Saya diopdam Di rumah sakit bunda Selama enam hari Di saat-saat itu pula Saya harus bolak-balik Untungnya Tanpa jam yang ditentukan Jadi saya bisa Kapan saja Menjemuh Anak-anak saya Di ruangan icu Setiap bunyi telpon Dari ruangan icu Itu Rasanya Kayak apa ya Wah Emosinya itu Seperti Kita lagi pengen Rollercoaster Selalu deg-degan Takut ada kabar Apa Karena masa-masa Satu minggu Anak-anak Di icu Itu adalah Masa-masa Yang Yang bisa dibilang Masih Apa ya Kritis ya Rawan maksudnya Kondisi mereka Seperti apa Alhamdulillah Setelah seminggu Saatnya saya pulang Itu yang saya pernah sharing juga Kami pulang Saya kondisi Sudah dipermulakan pulang Tapi tanpa membawa Anak-anak Satiana dan Yuma Masih tinggal disana Selanjutnya Kegiatannya adalah Saya harus Berjuang Memang Pak Asi Yang paling satu itu Saya masih beradaptasi Dengan Jumlah Asi saya Yang Ya Pelan-pelan Dari sedikit-sedikit Bisa mencukupi Kebutuhan anak-anak Kami mondar-mandir Mondar-mandir Dari rumah ke rumah sakit bunda Untuk cingung ke anak-anak Atau enggak Kirim kurir Atau orang rumah Untuk bantu Kirim susu Asi saya ke anak-anak Kurang lebih Lewat Ya dua mingguan lah Saya baru bisa Stabil emosi saya Setiap melihat Anak-anak Tidak nangis lagi Sebelum-sebelumnya Ya itu Selalu berjanji Mama Mama kuat Ayo Mama harus kuat Tapi begitu melihat Anak-anak Dengan kondisi mereka Banyak selang Di Ya tubuhnya apa Nangis lagi Alhamdulillah Setelah dua minggu Saya Menemukan kekuatan Apalagi ketika saya Saya harus percaya Saya harus percaya Sama tim medis Tim dokter Ada dokter Risma Di sana Kemudian Suster-susternya Begitu baik Mereka merawat Anak-anak Kami Ya maksudnya Anak-anak yang ada Dinyicu itu dengan baik Sehingga kami yakin Bahwa Ya mereka ada di tangan Yang tepat Di tangan yang baik Untuk merawat Dalam kondisi mereka Pada saat itu Ya Alhamdulillah Anak-anak Makin lama Semakin membaik Dan PR-nya sebenarnya adalah Bagaimana Menaikan berat badan mereka Yang sangat-sangat kurang Pada saat dilahirkan Tatiana itu Waktu lahir 2,1 Sedangkan Bima 1,2 PR banget Untuk Bima Yang pastinya Makanya Alhamdulillah Tatiana bisa pulang Lebih awal Itu di tanggal 7 Desember Saya ingat banget Tatiana bisa pulang Kemudian Dan Dan saya bisa Bisa sedikit terhibur Walaupun Setengah hati saya Masih ada di rumah sakit Karena masih ada Bima Bima Berjuang Berjuang dan Saya sempat Ada ngalamin Masa-masa mewek lagi Karena Sian Bima sendirian Dan dia sempat mengalami Masa-masa sendirian Benar-benar sendiri Karena bayi-bayi yang lain Sudah boleh pulang Sementara dia masih Di Apa Di ruangan icu itu Dan Saya harus Ber Apa ya Berdoa Berusaha Supaya gimana Ya itu Dengan Kasih Asi Kemudian Kangguru Itu adalah proses-proses Yang membuat Pertumbuhan Anak-anak Bayi prematur Itu Jadi lebih cepat Tumbuh kembangnya Alhamdulillah Tanggal 22 Desember Bima Bisa pulang Setelah berat badan Minimal itu 1.800 Bayi-bayi Nicu itu Boleh keluar Dari ruangan nicu Itu saya bilang tadi Pengalaman Dan saya bisa merasakan Banyak di luar sana Ibu-ibu yang lain Yang mungkin mengalami Seperti saya Saya hanya Bisa bilang Memang yang kami Yang bisa kita lakukan Adalah Berdoa Asrahkan Ikhlaskan Dan percaya Itu tadi Ketika kita percaya Bahwa Para dokter itu Mempunyai Cara yang terbaik Insya Allah itu Kita akan membuat Hati kita lebih tenang Sehingga Dampaknya juga Ketika kita tenang Bayi kita yang di dalam Juga akan merasakan Yang sama Sehingga itu Menjadikan Spirit yang lebih lagi Untuk mereka Mempunyai kekuatan Lebih Untuk Lebih cepat Recovery Jadi lebih cepat keluar Ruangan nicunya Untuk ibu-ibu Para ibu yang masih Terus berjuang Dan mengalami ujian Pada saat ini Insya Allah saya doakan Anak-anaknya Tunggu sehat Kuat Cepat Keluar dari nicu Sehingga bisa berkumpul Bersama di rumah Untuk Tatiana dan Bima Semoga pengalaman di nicu itu Membuat Kita semua Semakin kuat Papa Mama Sebagai orang tua Belajar yang Pengalaman luar biasa sekali Dan kalian Akan Bisa merasakan Bagaimana Papa Mama Sangat-sangat Mencintai Kalian berdua Love you Tatiana dan Tim Mama Sampai ketemu lagi Di episode Selanjutnya Di stories Of Surya Sintia Bye